Kenapa keluar Bapak pada saat profesi itu? Kena ke dalam keadaan COVID, pengurangan gitu ya. Pengurangan karyawan? Iya, karyawan. Apa yang terjadi ketika Bapak dikasih tahu harus? Yang terjadinya waktu itu saya bingung. Hai Love. Wah ini kita hadir menebar berkah Allah Bensu dengan sustana yang baru. Baru. Oke, jadi Love kebetulan sekarang ini saya lagi menunggu kedatangan mereka semua dan kira-kira seperti apa mereka bisa survive dalam kehidupannya. Sekarang ini kita akan menunggu mereka untuk bisa berbincang langsung, ngobrol langsung bersama Pak Nana. Oke Love, jadi hari ini aku udah disuruh sama Kak Ruben nih buat ketemu sama ini namanya Pak Nanang. Aku belum tahu Pananang itu yang mana, kita ke kompleknya dulu, nanti kita cari Pananang. Tidak, ini mau tanya dulu. Pak, di sini ada tukang bersih-bersih yang namanya Pananang nggak? Iya, ada. Oh, ada. Oh, itu. Yaudah, mobilnya boleh parkir di sini nggak? Iya, boleh. Oh, yaudah saya turun dulu Pak. Yaudah, yuk kita turun. Katanya benar di sini yang bersih-bersih namanya Pananang. Jadi kita langsung cari jalan. Jangan sampai ke depan. Assalamualaikum Pak. Ini benar Pananang? Iya. Oh iya, Pananang, kenalin saya Remy. Saya wartawan Pananang. Jadi saya pengen tahu nih pekerjaan-pekerjaan yang masih ada gitu padahal sedang Covid-19 ini tuh apa aja. Pernah nanya tugasnya kebersihin komplek ini? Bersihin komplek, komplek aja nggak ada. Oh gitu. Biasanya kalau kayak gini ngerjainnya pagi, siang apa gimana Pak? Pagi sampai jam 11. Oh gitu. Setiap hari? Iya, setiap hari. Terus selain bersih-bersih Bapak punya pekerjaan lain apa gimana Pak? Tidak ada, selain sapu. Oh, berarti ini pekerjaan utama Bapak? Iya, utama Bapak. Kalau misalnya boleh tahu Pak, pendapatannya sebulan berapa Pak? Sebulan 1 juta. 1 juta? Keluarga ada berapa Pak? 6 orang. 6? Anak 5. Anak 5? 1 juta cukup Pak? Ya, cukup-cukupin Pak. Tapi pernah, jadi kalau misalnya pernah nggak cukup gitu nggak sih Pak? Pernah sih. Kalau nggak cukup tuh biasanya gimana Pak? Ya, kadang-kadang saya minyem sama anja gitu. Pak, saya mau dong Pak cobain bantuin Pak. Boleh, boleh. Boleh, boleh ya. Oh iya, boleh boleh boleh. Iya, iya. Mau cobain? Iya Pak, saya kan pengen tahu pekerjaan Bapak tuh sebenarnya seberat apa sih. Pak, ini kan kompleknya luas nih Pak. Dari ujung sampai ke belakang. Ini Bapak ngerjainnya sendiri Pak? Sendiri. Nggak ada yang ngebantuin sama sekali? Hmm. Setiap pagi berarti Bapak ke sini? Sendiri ya. Ya ampun. Tapi ini kayaknya udah ujung tadi Bapak udah sapu ya Pak? Iya. Soalnya selit udah bersih. Ini juga berarti ini terakhir ya Pak? Iya terakhir ya. Wah, Pak saya boleh nggak Pak ke rumah Bapak? Boleh. Saya pengen ketemu sama Ibu juga, pengen nanya. Iya, pengen lagi dah. Oh gitu? Iya. Ini selesai nih. Oh gitu, sini Pak saya bantuin buang. Makasih banget nih. Bapak Bapak, karena di sini kan saya boleh ketemu Ibu di rumah. Boleh Pak. Ini berarti udah selesai? Sudah selesai ya. Ini taruh mana? Taruh di bawah. Oh di bawah pulang? Nah saya bantuin satu. Jadi kita ke rumah Bapak. Jau nggak Pak dari sini Pak Bapak? Lumayan deket. Oh lumayan deket. Aduh, susah ya Pak jalannya. Iya, di sini jalannya. Masih kemana lagi nih Pak? Kelak lagi. Oh, wah bapak. Kelambalan Pak. Bapak udah biasa ntar saya bisa jatoh. Setiap hari kayak gini. Dimana Pak rumahnya Pak? Itu kegiatan Kali. Oh. Kali. Yang mana Pak rumahnya Pak? Ini. Oh ini rumahnya. Bu. Wah cuman anak saya doang meniring. Oh. Ibu mana? Ibunya mana? Di samping. Bu, bu. Ada tamu nih. Oh, ibu. Saya Reni Bu. Iya. Ini saya mau ngobrol-ngobrol. Tadi saya ketemu sama Bapak. Lagi bersih-bersih komplek. Pak ini taruh mana Pak? Ya ya. Taruh sini. Nah tadi udah ngobrol-ngobrol sama Bapak. Terus saya pengen ngobrol juga sama Ibu. Bu. Ini ngobrolnya enaknya di... Di sini aja ya? Samping. Oh, di samping aja ya? Ya udah boleh deh. Tangan sempit rumah. Tangan sempit rumahnya. Oh iya. Tidak sempit banget. Iya iya. Ya udah. Berarti samping. Oh iya iya boleh boleh. Saya kasih buat tidur ya Bu. Oh iya Pak ya. Sini ya Bu ya? Iya. Ini rumah siapa juga Bu? Anak. Ibu udah berapa lama tinggal di sini? Ada 20 tahun. 20 tahun? Selama 20 tahun posisi rumahnya kayak gini terus? Iya. Ini rumah sendiri apa gimana? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Bu, ini kan kayak curam gitu Bu posisinya. Emang ini enggak pernah ada kejadian bahaya atau gimana gitu ya? Ada. Kenapa? Pas hujan gede. Udah gitu kan buat atas kan tuh enggak dibenarin emangnya. Enggak punya rumah. Terus udah gitu akhirnya pas kejadian hujan gede. Terjadi ini ngosor. Rumah ibu rusak dong. Iya. Semua. Terus pas langsung itu ibu tinggal di mana? Ya. Segini aja deh. Tinggal di sini bareng-bareng. Iya. Semua keluarga. Emang ibu anaknya ada berapa Bu? Ada lima. Yang satu lagi enak. Tiga. Yang kecil-kecil masih. Ada tiga. Yang kecil-kecil tiga. Yang besar dua. Bu. Boleh enggak kenalan juga sama anak-anak yang kecil-kecil ya? Boleh. Siapa namanya? Teriak aja dari sini Bu. Rizka. 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 Eh sini bawa adeknya. Adeknya sini. Siapa namanya Bu Rizka? Rizka, Devia. Devia. Nabila. Oh ini ya. Ini siapa namanya? Devia. Oh iya Devia. Saya Remy. Rizka. 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 Rizka sini. Bu, ini kan anak-anak kan masih pada kecil-kecil ya. Yang ini umurnya berapa nih? Ya umurnya 9 tahun. Pernah enggak sih? Anak lapar banget. Terus ibu belum ada makanan nih. Biasanya tuh kayak gimana Bu? Ngutang. Ngutang di warung. Pas saya pulang ngamen tuh baru saya bayar. Sering gak kayak gitu. Sering sih. Makan-makanan. Sering sih. Makan-makanan kan sangat. Istilah kata jadi kan butuh. Makan belajar kan. Biarin daya pikirannya kan biar bertambah kalau makan gitu. Kalau ada sinakannya kalau misalnya enggak makan kan biar lemah. Makanya saya belain-belain hutang-hutang gitu. Utangnya sekarang berarti sampai sekarang masih ada? Masih. Masih ada. Masih sisa berapa Bu utang di warung? Ya paling. 300. 300 ribu. Rizka ya? Rizka suka sedih gak sih? Enggak sedih. Biasanya Rizka bilang apa ya Ibu? Aku mau bantuin Ibu. Kalau aku punya duit aku kasih. Kalau aku punya tabung aku kasih. Kadang-kadang Ibu minyaknya sama aku. Kamu ngumpulin uangnya dari mana emang? Dari pengajian. Kamu ngaji dapet uang dari ngaji itu? Iya. Terus kamu kasih uang ke Ibu kamu? Iya. Sering kayak gitu? Sering. Berarti kamu ngumpulin uang juga bukan untuk kamu sendiri ya? Untuk Ibu, untuk Bapak. Oh ini Bapak udah ganti baju. Iya. Bapak, Ibu. Tadi tuh saya udah denger cerita Bapak. Saya udah denger cerita Ibu. Dan juga cerita Rizka sama Devia. Jadi saya kesini tuh saya boleh jujur. Saya gak cuma sekedar pengen wawancara aja. Tapi saya pengen memberikan sesuatu untuk Bapak baca. Bersama dengan Ibu dan juga anak-anak. Silahkan dibaca dulu Pak. Mendebar berkah ala Bensu. Selamat keluarga Bapak dan Ibu. Tundang dalam acara Mendebar berkah ala Bensu. Terima kasih ya Allah. 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 Bapak, Ibu, Rizka, Devya beres-beres dulu, rapi-rapi dulu Nanti kita berangkat ke studio ya Nah, mobilnya ini Pak, Ibu, adik-adik Jadi saya nantrinnya sampai di sini aja Bapak sama Ibu, Rizka sama Devya Semoga selamat sampai tujuan Selamat ketemu juga sama Karuben, sama Onyo juga Semoga bahagia, benar-benar bahagia sampai di sana Saya bukain Sama-sama Ibu, Bapak, hati-hati di jalan Hati-hati ya, hati-hati semuanya Nama saya Nanang, umur saya berada di sini aja 55 tahun, bekerjaan saya sehari-hari sebagai tuang sampu di perumahan Dengan upah Rp 1 juta setiap bulannya Mulai kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 Yang dulunya saya pernah bekerja sebagai kebersihan di kampus Jadi saya lumayan Saya pernah bekerja selama 2 tahun Tapi gara-gara Covid berhentikan Saya rela bekerja apapun Hati-hati halal untuk keluarga saya, untuk anak dan untuk istri Onyo rapihin, nanti sebentar lagi kita mau ada tamu Ini aku juga lupa ngenalin, Onyo kenalin dong ini ada Kak siapa Ini ada Kak Noldi Kak Noldi Terima kasih Kak Noldi temenin kita terus di sini ya Rapihin semua, udah tamu udah ada di jalan Yes Oke, berarti Love ini sebentar lagi kita kedatangan tamunya Iya, betul sekali Ini kira-kira seperti apa cerita mereka Nanti kita lihat Hah, itu mereka datang Halo Assalamualaikum Bapak, terima kasih Sudah hadir di sini Mari, mari duduk, mari Oke, baik Ini dengan Pak Pak Nanang Pak Nanang Pak Nanang Apa? Bu Yuli Yuli Kok Pak Nanang ini bukannya bukan Bu Nanang ya berarti ya Bu Nanang Oh bukan ya, boleh ya Kalau itu dia mana namanya? Rizka Yang satu lagi? Rivia Iya Oke Kalau boleh tahu ini Pak Nanang kesehariannya, profesinya apa Pak? Saya tadi kerja klinik servis di kampus Terus? Lama dua tahun Pada saya keluar Saya terjanggur dua bulan dari kerjaan di perumahan bagian tukang sapu sekarang Iya Kenapa keluar Bapak pada saat profesi itu? Karena ke dalam keadaan COVID, pengurangan gitu ya Pengurangan karyawan? Iya, karyawan Oke Apa yang terjadi ketika Bapak dikasih tahu harus? Yang terjadinya waktu itu saya Bingung Bingung Bagaimana cara untuk keluarga sehari-hari gitu ya Sebelum Bapak menjadi petugas kebersihan saat ini memang tadi yang seperti Bapak ceritain Bapak di kampus ya Itu sebagai cleaning service juga Iya Kalau boleh tahu berapa penghasilannya Pak? Kurang lebih 3 juta dah 3 juta? Iya Satu bulannya Iya Jadi ketika itu hilang Bapak bekerja sebagai? Kank kebun, sapu Berapa penghasilannya? Satu juta kurang lebih Satu juta? Iya Kalau ibu sendiri? Sehari-harinya saya pulih nyuci Nyuci? Iya Dari rumah ke rumah? Iya Berapa itu ibu penghasilannya? Sebulannya dua sengah 250 250 250 Kalau uang kontrakannya berapa? Alhamdulillah sih rumah Sudah rumah sendiri? Sudah rumah sendiri Anak-anak sekolah bagaimana? Anak-anak ya sekolah sih pada sekolah dua orang Yang satu SD yang satu SMP Nah kalau online ini gimana Bu berarti? Ya paketannya aja deh Yang ini yang terlalu Yang tadi saya Jadi nguber belajarnya dari paketan? Paketan Oke Oke, keadaan rumah bagaimana? Keadaan rumah ya kurang memadah ya udah untuk anak-anak. Jadi saya ingin kalau ada cekik pengen dipel luas lagi gitu, buat bikin kamar gitu. Sedangkan penghasil saya masih minim gitu. Belum bisa mencukupinya gitu. Kenapa kamu sedih? Sini sayang, dipelut bapaknya. Banyak aja sini. Terima kasih. Hati-hati kukul urang. Terima kasih telah menonton!